Halo, selamat datang kembali bersama saya dan dia dan kami adalah Earth oke guys, jadi ini hari berbahagia banget kenapa bahagia? karena kemarin gue dapet info dari Alvin Nufo sama Vino katanya udah mau beres akhirnya setelah penantian penantian panjang gila, suara gue jelek banget sih ntar, gue izin ga pake masker dolar oke, jadi udah beres Nufo akhirnya dan katanya radiatornya udah tinggal jalur radiator doang dan gue pengen mastiin radiatornya kalo bisa diumpetin karena itu motornya gue bikin slipper cuman kemarin kalo liat dari si Vino sih radiatornya aja udah di kaki jadi ya susah sih ngupetinnya gede solera di atas kalo si Nufo katanya mau taro di depan nah, kan gue udah ada ataman yang Viet Nam tuh ada galau juga gue jadinya jadi nih, gue langsung buru-buru kesana, sekalian gue mau ngerapihin ruang coating juga jadi guys, kita mau beli karpet karet yang rada-rada gede gitu harus beli banyak banget nih kayaknya karena buat ngelindungin ban nah, nanti gue juga sharing cara kalian buat ngamanin ban kalian gimana gitu oke, mungkin langsung ke Birol aja dulu kita jalan dan gue harus biru-biru jalan nih karena lagi PPKM juga dan jangan lupa pake masker guys sebenernya juga gue gak mau banget nih keluar-luar cuma penting banget karena project kita yang tertunda itu harus dibereskan dan buat kalian juga jadi nanti gue sharing juga ke kalian gimana motornya jadinya gimana ya tunggin aja ya oke guys, ini gue udah nyampe akhirnya udah beres semua ternyata mesinnya udah kepasang semua nih dua-duanya paling gampang keliatan udah ada pelak di belakang berarti mesinnya udah ada oke, jadi ini yang udah banyak keraknya sebenernya Vino kita lihat di Vino dulu aja pertama nih ini om oil cooler ya om? iya oil cooler ini gue lagi sama Om Mawan sebenernya tutup cuma kita paksa buka nih hahaha IPPKM terus ini udah jalur-jalurnya udah kepasang semua ya Om Mawan? iya pake bradit ya pake bradit semua masuk sini terus karbu pake 28 karbu pake PE 28 TDR 28 terus nanti CDI nya pake apa? CDI nya pake standar ya cukup standar cukup ya Om Mawan? cuma coil aja ya JET oh coilnya ganti ya JET iya coil ya JET terus kenalpot nya pake CLD kenalpot CLD yang Cobra berarti Om Mawan? bukan oh bukan Cobra iya terus berarti sama setting kirian aja nanti paling apa? iya kiriannya kita setting beres nih jadi yang ini bentar lagi nyala dong Om Mawan? iya harusnya kalo hari ini buka nyala guys cuma sayang sekali pada ga masuk berhubungnya ga mungkin kerja sendirian juga iya 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 tungguin aja yang pasti ini bakal gokil nih oil cooler nya gede banget nanti nanti kasih kipas kasih kipas lagi Om Mawan? iya belum nanti nanti disini ada kipas lagi guys jadi katanya disini ada kipas lagi dan ini kayaknya tadinya lubangnya di atas ditutup ya Om Mawan? iya lubang atasnya ditutup jadi pindah ke sini iya itu punya Satria FU-FI oh punya Satria FU-FI iya jadi radiator jadi oil cooler gitu iya oke aku pasang semua ini pistonnya pake 66 ya Om Mawan? iya 66 tapi ga di stroke jadi biar lebih aman aja sih ini masih bisa harian berarti Om Mawan? iya buat harian aman pokoknya ini kenceng harian digas ya hayu what? oke terus yang pusing lagi di Nuvo ya Om Mawan? iya buat penempatan si oil cooler nanti pake yang Satria FU yang karbu yang karbu di depan di depan iya lebih kecil oke jadi di depan sini tadi gua bilang udah aja Om yang gede aja di depan ga usah pake lampu jelek jelek banget ga proper jadi soalnya bukan motor drag juga sih jadi kayaknya aneh omnya ga ada lampu ya jadi nanti kita pake yang kecil di depan kalo buat yang Nuvo terus ya pake cowoknya yang atas ya cowok atas lampunya tetep ada jadi karian ga kena polisi lah iya masih bisa pake lampu komplit terus paling nanti kita beresin kaki-kaki iya kaki-kaki kalo ngepeg nah hampir sama lah iya kalo yang Elfing udah siap nih peleknya udah bagus bannya udah bagus kalo gua tuh masih kacau om beli om akh lo malam 2 hari 2 hari beli langsung begini kalo yang orinya kuat kok kuat ya paling bannya aja ganti om kita ganti bannya bannya udah beli sih sebenernya om udah beli tinggal ganti iya berarti ini 2 harian lagi nyala setting-setting om iya asik nanti kita denger suaranya deh pokoknya mungkin nanti yang pertama kali bersua ini nih oke iya si Vino nih bagaimana ya suaranya kayaknya asik banget padet nih harusnya kompresi kompresinya berarti belum 11 kompresi belum belum diukur ya iya nanti kompresinya mungkin padet sih kalo udah liat gini oke guys jadi gimana menurut kalian komennya di bawah jadi intinya kemarin masalahnya itu di bubutan ya om kita pindah-pindah air ya yang bikin lamanya itu di headnya pas lagi masalahnya kalo jarur-jarur berarti sebenernya cepat ya om udah cepat kalo semuanya berarti head aja nih jadi sebenernya problematika bengkel juga bubutan ya om iya iya terkali beli mesin bubutan ya rada-rada ya om ngerasain juga sih kalo bubutan emang suka dipecahkan ya itu kerjaannya antri antri iya abus antri kelupaan jadi ya biasa guys tapi yang pasti sih disini clean motor itu bersih banget ruangannya enak bersih banget jadi gua tenang apalagi eh ini sebelah-sebelahnya ya gila-gila nih motornya jadi perinding hahaha oke jadi mungkin nanti kita bahas lagi pas udah jadi aja nanti kita bahas semuanya spek lengkapnya sambil motornya dibuka slide kali ya om iya jadi om thank you om udah bantu bangunin om jadi nanti kita kabarin lagi guys siap oke guys jadi gitu motornya kalian udah liat ya gua seneng ga sih jadi bener-bener bentuk motor lagi gua sebenernya sempet lupa gua bikin novo gudeng itu oh biru ya maklum cuman 2 hari pakenya jadi lupa hehehe boy oke jadi nanti gua paling PRnya nanti bawain ban velok dan ya agak sedihnya sih gua udah beli tufong apa temeng Vietnam nah tapi si temeng Vietnam itu kan dulu gua paling seneng di tengahnya tuh ada lampu kan iya banget nah itu gak bisa dipake berarti karena ada si oil cooler di depan jadinya gak bisa taro di lampu tapi gak tau sih nanti kita coba-coba lagi deh kalo oil coolernya bisa dirubah dipindah kemana nantinya yang baru gua pasangnya Vietnam nanti mungkin waktu sementara pake yang lama dulu lampunya aja gua beli yang baru deh biar radeb murus dikit lah motornya tapi overall udah gitu karena tuas remopel ga lama-lama rusak udah diganti emm rusaknya kan rusak pas beli ya terus CVT kiriannya nanti baru di setelah lagi di setelah di nyala jadi mau di cek dimana yang pasti pake piston 66 gua sih pakenya tadinya 70 pistonnya 70 atau 72 distrok 90 eh 100 ya gak sih jangan 300 ya kok ya gak ngerti dah gua gak ngerti gua cuma ngomong aja gitu biar keren gitu kan gak arti sih 60 kayaknya 70 kayak gua tadinya mintanya pake piston cambring gitu sebenernya gak muat kayaknya jadi sekarang kita tinggal ngerapihin perangkoting PR kedua gua hari ini jadi gua nyari karpet buat ngamanin ban nah nanti gua tunjukin juga mungkin beberapa dari kalian udah tau pertama karena gua semangatnya karena kemarin gua liat di bengkel H2 Garage di Cerbon itu tuh si lantai semua di tutup sama kayak karpet karet gitu dan gua tanya akhirnya dimana kak nama jalannya? barepan di barepan katanya di Cerbon caranya di barepan nah ini tuh tadi gua gua ukur yang di ruang koting ruang koting itu tadi gua measure pake iPhone 6,8 sama 5,8 jadi kita mau beli segitu cuma kayaknya gua langsung beli 10 meter aja karena motor-motor nanti gua mau ngotong kotak-kotak gitu jadi motor semua bawahnya tuh alasnya itu sekalian yang ini showroom jadi bersih gitu tapi gua mau cek dulu harganya berapa gak terlalu mahal beli 10 meter langsung 10x10 ya langsung gitu jadi mungkin nanti gua tunjukin gimana si bentukannya itu jadi ya vlog jalan-jalan hari ini padahal di PPKM sorry guys kita gak sengaja nih emang keperluan bengkel aja gitu itu bukan hanya buat main ya kalo buat main sih terus kalian sama Jalengka ada tempat bagus tuh buat ngongkrong nggak sih kita bener-bener buat kerjaan doang nih penting banget dan kita tetep ikutin protokol kesehatan gitu jadi sebelum sampe gua ingetin ini kanan ya oh lurus aja lurus aja lurus aja gua ingetin kita punya tujuh instagram yang ada disini jangan lupa di follow jangan lupa juga subscribe dan komen dan jangan lupa juga kita lagi ada promo eh bukan giveaway ya sorry jadi ada promo yang ini gua yang ini yang ini yang ini gua yang ini gua yang ini giveaway mulu ntar deh gua mau giveaway barang-barang ninja tungguin aja stay tune dan buat yang kemarin giveaway yang expander pemenangnya adalah Marvin namanya Marvin siapa nanti kita tungguin udah dibagi juga udah dikasihin ke orangnya udah dikirim jadi buat kalian jangan patah semangat nanti kita ada giveaway lagi langsung kita tunjukin buat kalian oke jadi mungkin nanti kita tunjukin karpetnya ya see you oke guys jadi ini gua udah ketemu untungnya ini kuncan kita hafal jalan gua tadi mutoh-mutoh parah sih karena pada ditutupin jalannya dan kalau kalian lihat di belakang ada tambahan gede sekarang roll-rollan kita beli 10 meter eh 9 meter ya total ya total 9 meter total 9 meter kalau roll-roll potting itu tadi gua ukur 5,8 x 6,5 jadi harusnya cukup ini totalnya 10 meter bersergi jadi sisanya nanti gua bisa pakai buat motor kayak di belakang tuh totalnya tadi kalau di 2 meter 60 x 100 1 meter 30 itu harganya 130 ribu tadi gua tawar jadi harganya 100 ribu pas nah jadi 400 ribu ya dari totalnya 400 ribu itu udah bisa menutupin ruang potting dari itu keban keban sama segala macemnya kemudian lebih aman karena dia sebenarnya untuk menghalau sumudara yang loncakannya terlalu tinggi jadi dingin banget panas dingin banget panas itu keban gak bagus jadi kita halau pakai ini gitu nanti untuk penempatannya gimana nanti gua belum maafin tapi mungkin kita vlog-in spesial buat beresnya ruang potting gimana itu jadi mungkin ya karena kita harus cari-cari jalan lagi karena ya sebenarnya nih kalau gak ada urusan kerjaan gua gak bakal keluar guys ingat tadi aja ada ambulan 1 udah lewat hitung-hitung tadi udah 5 deh gua liat ambulan hari ini baru jalan setengah jauh jadi stay safe everybody selalu pakai masker kalau bisa 2 lapis ternyata tadi juga gua gak ketemu orang rame ya jadi aman harusnya kita pakai maskerat juga kita berjauhan gak tuket-tuketan gitu gua gak masukkan sama sekali tadi di luar jadi harusnya aman sooo kita langsung lanjut lagi di bengkel thank you for watching and be the best banget see you in the next video guys dadah ya